Intro Ya, Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX SmartCut Opening. Sebelum kita lanjutkan pembahasan hari ini, Pemirsa, mari kita lihat bersama data-data seputar pembukaan dari indeks harga saham gabungan di pagi hari ini. Kita awali dengan pergerakan sektoral terlebih dahulu, dimana sampai dengan pembukaan pada pukul 9. Dan sektor perkebunan ini tercatat menguat, aneka industri maksud kami menguat 0,95%, konsumsi naik 0,71%, keuangan melemah 0,42%, dan perkebunan terkoreksi 0,27%. Sementara 4 saham yang mengisi kategori top gainers, HM Sampurna menguat 2,34% ke level 1,965, Astra International menguat 1,18% ke level 6,425, United Tectors menguat 1,87% ke level 21,775, dan SCMA naik 1,63% ke level 1,250. Empat saham penghuni kategori top losers, Bang Berry melemah 1,20% ke level 4,100, BMRI melemah 0,36% ke level 6,900, BBNI tercatat turun 0,33% ke level 7,475, dan ICBP terkoreksi 0,44% ke level 11,325. Ya, pemerintah, sebelum kita lanjutkan ulasan dari sektor properti, ada top hits yang juga ingin kami sampaikan kepada Anda, ini menjadi salah satu topik yang cukup hangat diperbincangkan di sosial media kami, terutama Instagram, at IDX underscore channel. Ini terkait dengan pajak, pemerintah, di mana seiring bermunculannya YouTuber di Indonesia, Direkturat Jenderal Pajak, menyatakan siap untuk mengejar dan juga mengenakan pajak dari para YouTuber ataupun konten creator. Kementerian Keuangan, pemerintah akan memonitor rekening setiap YouTuber atau video creator yang memiliki rekening di atas 1 miliar rupiah untuk kemudian dikenakan kewajiban membayar pajak, meskipun hingga saat ini pemerintah belum menetapkan rasio pembayaran pajak bagi para YouTuber. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, menyatakan setiap individu yang memiliki penghasilan di atas pengusaha kena pajak atau PKP diwajibkan membayar pajak, di mana setiap tahunnya seluruh bank memberikan laporan atas rekening yang tergolong di atas PKP. Apakah Anda termasuk YouTuber atau konten creator yang masuk dalam kriteria untuk membayar pajak? Siap-siap saja pemerintah sebelum, nanti peraturannya diterapkan oleh pemerintah ataupun kementerian keuangan. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, pemerintah Anda dapat langsung saja mengakses ke website kami di www.idxchannel.com atau Instagram di at idx underscore channel. Dan dari Tophitz, pemerintah kita bergeser ke ulasan sektor properti. Masih dengan kondisi properti yang dinyatakan sebetulnya masih mengalami kelesuan, tapi ternyata secara sektoral di Bursa Pekindonesia, pertumbuhannya justru cukup tinggi. Ibu Lisa, dari sektor properti, apakah kemudian ini menjadi menarik juga untuk kita perhatikan? Ya, khususnya untuk target tahun depan mungkin ya. Karena begini, kalau kita menghubungkan kinerja BSDE dengan sektor properti in general, sebenarnya ini termasuk anomali ya, dengan peningkatan laba bersih yang sedemikian banyak. Karena terus terang, performance dari sebelas pengembang lainnya itu per kuartal tiga kemarin, pendapatan mereka turun di bawah 10%, dan laba bersihnya juga bahkan anjlok sekitar 24%. Ya, moreover, tadi setelah kita telisik lagi laporan-lekuannya kan, itu peningkatan laba bersih BSDE juga berasal dari pos lain-lain. Tapi nggak apa-apa, itu bisa merupakan suatu prestasi setidaknya BSDE menutup tahun dengan laporan keuangan yang cukup jauh. Nah, harus kita sadari bahwa perkembangan sektor properti tahun ini agak mengalami kelesuan, jelas ya. KPR sendiri, tingkat pertumbuhannya juga sudah turun di bawah dua digit, cuma sebesar 8% aja per Oktober kemarin, not to mention juga KPA, bahkan sudah turun mulai dari awal semester dua tahun ini. Nah, mungkin para pengembang ini sudah mulai ganti strategi ya, bahwa ternyata yang setelah diselidiki bahwa segmen hunian yang masih memiliki tingkat penjualannya cukup oke, itu yang harganya di bawah 500 juta, dan mereka harus menyasar pasar milenial nih, anak-anak muda gitu ya. Nah, jadi untuk ke depannya mungkin mereka akan lebih mengkhususkan pada sektor tersebut, kemudian dari sisi makro sebenarnya suku bunga juga sudah mulai turun. Seharusnya ini menjadi stimulus positif juga begitu ya? Seharusnya menjadi stimulus positif, dan ada relaksasi LTV, FTV, ya kan? Apa, down payment-nya dikurangi, begitu. Namun, apa boleh buat kalau misalkan memang demand-nya masih low, jadi ya pertumbuhan lebih lanjut? Ya, belum ada pertumbuhan lebih lanjut. Oleh karena itu mungkin nih ke depannya tahun depan deh, diharapkan sektor properti akan lebih bisa bergairah. Oke, akan bisa lebih bergairah di tahun 2020 mendatang. Sementara BSD tadi belum kita dapatkan rekomendasinya, Bu Liza, tapi nanti kita akan coba lanjut kembali, bersamaan juga dengan emiten properti lainnya di sektor berikutnya. Pemirsa di channel, jangan berancak di tempat anda, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!